Oke teman-teman disini pengen ngejelasin gimana cara nernakin cupang biar berhasil dan sukses Cara terbaik, nah pertama-tama sediain dulu guys cupangnya, cupang apa dulu yang mau kita ternakin Ini contohnya black mamba ya, kita mau nernak black mamba Nah ini sama-sama black mamba juga nih, detinanya black mamba juga Sediain ini gelas kecil, nanti ini buat betinanya sama wadah plastiknya guys Kurang lebih panjang sekitar 40 cm Nanti kita isi air setinggi ini ya, airnya jangan sampai tinggi banget Lalu kita masukkan keduanya oke Oke teman-teman lanjut yang kedua jangan lupa Sediain ini garam ikan, tidak berodium ya sama daun ketapang Kasih garam, ini garam ikan secukupnya aja sih gini Terus ketapang yang udah diolahnya ya Kita buka dulu, bersihkan kalau ada kotor Taruh satu aja ini Oke itu udah beres Jangan lupa ini dua udah beres Nah yang kedua jangan lupa tambahkan tanaman Ini kapu-kapu guys Atau kayak ambang sawah ini kayak gini Ini buat menyerap ini PH nya biar stabil ini Pertama ini Oke kita taruh disini Itu buat biasanya buih-buih cupang juga ya teman-teman Nanti dia bikin disitu Buat sarangnya Nanti buat anak-anaknya netas juga bisa main disitu Oke lanjut kita ke selanjutnya Sediakan ini Lalu kita Lepas Si jantannya Kita ambil Ini black mamba guys Kita taruh perlahan Bismillahirrahmanirrahim Ini black mambanya Habis itu Nah ini kita pindahin yang betina mambanya teman-teman Ini betinanya kita pindahin ke yang botol yang udah kita siapin tadi Oke Jangan lupa betinanya yang udah full telur Dan udah dikasih makan Nanti kita ditaruh disini dikasih makan lagi ya teman-teman Nanti biar Dilepasinnya dia gak berantem Nah kita taruhnya biasanya di Bagian pojok Nah pojok sini di tengah boleh Terus gimana enaknya di pojok boleh Di tengah boleh Nanti tunggu kalau udah sampai busa-busa Nah Kira yang lebih Kalau dia jodoh Satu hari Satu malam Oke besok bisa dilepas Oke teman-teman Setelah kita tutup Semalaman Kita lihat lagi Kita buka ya Nah udah timbul Busa-busanya udah banyak Si jantannya udah bikin busa Sekarang waktunya kita lepasin betinanya Jangan lupa baca bismillah juga Semoga berhasil gitu Bismillahirrahmanirrahim Ntar lagi Ntar lagi langsung di uber-uber sama jantannya nih teman-teman Nih mereka lagi bermain-main di bawah kapu-kapu Nih jantannya nih Nah itu betinanya tuh Tuh Di uber sama jantannya ya Ini kita biarkan aja Ntar juga Biasanya kalau gak Sore guys Berarti besok pagi-pagi jam 9 Udah ada telurnya di atas Nih Nih lagi geboi-geboi dulu nih Tuh betinanya nih Coba-coba nentangin aja nih Ntar juga taluk Oke teman-teman nih Si jantan black mambanya Udah bikin busa buat sarangnya kan Paling sekitar jam 9 pagi Atau jam 3 sore dia mulai Bertelur Nanti kita pindahin Nanti gini nih Anaknya nih Anak-anak cupangnya guys Nah tuh Nih baru umur Tuh Udah mulai berenang-berenang nih Anak cupangnya tuh Oke Oke guys Nah ini udah Telurnya udah banyak Udah keluar Tuh jantannya udah mau siang Nah ini betinanya kita angkat ya Tuh Tuh Besok juga udah netes nih gengs Tuh Tuh black mambanya dulu Jangan lupa kita tutup lagi ya Nah kalau udah kita tutup lagi Besok pagi udah netes Nah ketahan Nih betinanya langsung kita kasih makan gengs Tuh Kita kasih yetik Sama cacing Oke teman-teman Nanti anaknya netes nih Kayak gini-gini nih Nah Tuh Ini anak-anaknya tuh Tuh Oke Semoga sukses Ternak cupang semuanya Salam cupang Indonesia Sampai jumpa Sampai jumpa